Intro Segan kritisi kemenahan sebagai mitaranya, Fathlison lebih suka serang ranah komisi lain Ditulis oleh Ruskandianggawiria, dilansir dari shapework.com Fathlison rupanya tetap mengambil peran sebagai sparring partner bagi pemerintah Dalam arti, dia tetap memberikan kritik yang lumayan tajam Meskipun dua rekannya di Gerindra telah masuk jajaran pembantu presiden Maka timbul pertanyaan, adakah gaya vokalnya akan berbeda Jika kebijakan dua temannya satu partai yang beramir-ramir diserang publik Jika kebijakan dua temannya satu partai yang beramir-ramir diserang publik Mudah kita duga, Fathli niscaya akan memberikan suara yang berbeda Sekiranya publik memberikan kritik bagi entitas kemenahan atau KKB Maklum, keduanya adalah kursi yang diduduki rekan Fathlison di Gerindra Atau boleh jadi, Fathli masih rajin melontarkan kritik kepada pemerintah Hanya karena dirinya tak dilirik oleh Jokowi sebagai salah satu anggota kabinet Jika dugaan ini benar dan diyakini dugaan ini tak bakalan diamini Mungkin akan berbeda ketika beberapa waktu ke depan dia didabuk duduk di salah satu kursi jajaran eksekutif Lontaran kritik gaya Fathlison tak berubah Dilansir dari Detik Newskom Wakil Ketua Umum Partai Kirindra Fathlison masih rajin mengingatkan dan mengkritik pemerintahan era Presiden Jokowi Dodo Yang terbaru soal BPJS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fathli menegaskan sikapnya tidak salah Saya akan menjadi elemen kritis sebagai tanggung jawab anggota DPR Ini juga perintah konstitusi dan undang-undang sebagai pengawas pemerintah Demokrasi harus dijaga dan diselamatkan dari ancaman otoritarianisme Kata Fathlison saat dikonfirmasi Fathlison heran jika sikap kritisnya dipermasalahkan Menurutnya kritik yang dilontarkannya itu juga masih wajar Kenapa masalah kritik adalah vitamin bagi demokrasi Justru kritik yang rasional dan proporsional harus dilontarkan untuk koreksi dan interpeksi Apakah kalau sudah koalisi tak pulih kritik? Tegas Fathlison Anggota DPR harus menyampaikan aspirasi rakyat termasuk rakyat di daerah konstituennya Dia menambahkan Fathlison sebelumnya mengkritik langkah pemerintah dalam menaikan iuran BPJS Kesehatan Fathlison mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi layanan BPJS Kesehatan Selain itu, Fathlison juga menyoroti penunjukan Nabi Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kekudayaan Sembari berharap itu bukan bagian dari upaya coba-coba pemerintah Istana menepis pernyataan ini Tidak ada uji coba kebijakan dalam pendidikan Semua yang baik pada materi sebelumnya diperkaya dengan paradigma baru atau revitalisasi pendidikan oleh Nabi Makarim Ujar Staf Khusus Presiden Fahrul Rahman Yang perlu dicermati dari kritikan Fathlison sebenarnya bukan pada materi yang dipersoalkan Melainkan pada kalimat pengayanya Misalnya, ketika mengatakan negara harus dijaga dari otoritarianisme Jika diartikan pemerintah Jokowi jenderung otoriter Sehingga dia melontarkan kalimat Tendersius seperti itu Berarti Tendersia sejak era Jokowi dahulu belum berubah Masih nyinyir dan delegitimatif Hanya sedikit yang membedakan Fathlison dalam memilih target kritikannya Dia pasti tak bakalan menjadikan kementerian pertahanan atau KKB sebagai objek Bandingkan dengan ketika Susi Kujia Studi menjabat Menteri Kelautan Fathlison diketahui sangat rajin menyerang sang menteri asal pengendaran itu Faktanya, Susi sangat populer di mata publik Sebagai sosok berani dan tegas dalam memegang prinsip Namun itulah kecenderungan seorang Fathlison Atas nama tugas konstitusi Namun tampak berstandar ganda dalam memilih sasaran kritik Kita bisa menduga Keseganan mengkritik majikanya dan rekannya sebagai menteri Tentu berisiko cukup besar bagi posisi dirinya Meskipun dia memiliki kekebalan sebagai anggota Dewan Sebagaimana dikatakannya sendiri Atas nama tugas konstitusi dan menjaga pemerintah dari kecenderungan otoritarianisme Harusnya dia pun berani menyerang Prabowo dan Edi Prabowo Kalau perlu setiap saat dikritisi Agar kinerjanya moncer di mata publik Kalaupun anggota DPR berwonang Mengemukakan pendapat yang berbeda tentang berbagai hal Namun sangat khusus bagi Fathlison Yang bermitra dengan Kementerian Pertahanan Karena dia duduk di Komisi 1 Lalu apa pasalnya Yang dia kritisi justru Kementerian yang bukan menjadi mitra di Dewan Inilah yang menjadi pertanyaan serius Jika ingin dibandingkan Kementerian mana yang layak diberikan kritik Dan mana yang belum saatnya Pasti kita sepakat mengatakan bahwa mereka semua dalam posisi sama Karena dilantik dalam hari dan tanggal yang sama Namun sangat ajaib Jika Fathlison justru memfokuskan diri kepada Kementerian Yang secara formal tak terkait dengan tugas legislasinya Karena Kementerian Pertahanan berada di Komisi 10 Sementara urusan BPJS harusnya dipikirkan oleh mereka yang duduk di Komisi 9 Oke, sebelum kita menyimak pembahasannya Kita informasikan bahwa channel Aviteo Sekarang bisa Anda dengarkan lewat podcast Penyu FM Yaitu aplikasi audio atau radio online terkeren di Indonesia Jadi stay tune up terus ya di Penyu FM Dan akan ada kejutan juga Jika Anda pantengin terus podcast Aviteo di Penyu FM Segera download aplikasinya di Playstore smartphone Anda Atau bisa didownload melalui link yang ada di bawah deskripsi Apakah Fathlison sedang mencuri start Sehingga isi kepalanya yang keganjenan Segera berpikir ingin mengganggu posisi tertentu di pemerintahan Padahal urusannya sendiri justru belum menjadi fokus pemikirannya Alih-alih memberikan harapan dan saran kepada Prabowo Sebagai Menteri Pertahanan Fathlison justru menyanjung sang ketua umum dengan perlebihan Pak Prabowo pasti visinya akan lebih bagus ya Orang yang pas berada duduk disitu Dan saya kira bisa membawa pertahanan kita Mempunyai postur yang kuat Kata Fathlison Dilansir dari Viva Online Betapa jauh bedanya bukan? Kita membayangkan betapa harumnya nama dua rekannya di kabinet Jika diminta komentar kepada Fathlison Silahkan bedah kliping berita Ketika membaca begitu banyaknya bahasan Fathlison Tentang capras yang dijagukannya itu Sejak bertahun-tahun lalu Tak sekalipun Fathli mengeluarkan pernyataan negatif tentang Prabowo Kalaupun muncul kritikanya kepada sesama partai Paling banter adalah kompatriotnya sebagai wakil ketua umum atau posisi di bawahnya Maka kita maklumi saja Ketika Fathlison ini terjebak dalam posisi Yang mengharuskan dirinya berhadapan dengan panutannya sendiri Dapat kita bayangkan Dia akan selalu menjadi pendengar setia dalam rapat-rapat dengar pendapat dengan kemenahan Maka sebelum dirinya menjadi pulanan publik Karena sulit melontarkan pernyataan negatif kepada mitra kerjanya Dia pun nekat membahas bidang yang di luar ramahnya sebagai anggota komisi satu